Semangat para guru ngaji dan warga nadiin di Kabupaten Sumenep Madura untuk mengasah ilmu pengetahuan tentang tartila dengan optimalisasi tartil Al-Quran melalui pendekatan tartila bil kolam begitu tinggi. Mereka diasah untuk belajar membaca sekaligus menulis Al-Quran secara keilmuan yang bersanat. Dalam upaya memberikan kesempatan pada para guru ngaji dan warga nadiin di Kabupaten Sumenep Madura, Majelis Wakil Jabang atau MWCNU menggelar tartila bersama JQHNU dengan optimalisasi tartil Al-Quran melalui pendekatan tartila bil kolam, yakni belajar membaca sekaligus menulis Al-Quran. Ada pun ilmu kiraatul Al-Quran yang diterapkan merupakan metode tartila JQHNU yang bersanat langsung dari ulama ahlul Al-Quran yang sampai kepada baginda Rasulullah. Ketua Tanfidiyah MWCNU Kota Sumenep Kiai Taufiqur Rahman mengatakan bahwa animo warga nadiin untuk mengikuti kegiatan ini begitu tinggi, bahkan melebihi dari target kuota peserta yang ditentukan. Ketua Tanfidiyah MWCNU Kota Sumenepadiyah MWCNU Kota Sumenepadiyah MWCNU, Apa kelebihan ini? Kenapa kami mengundang beliau? Karena minta tihai itu ada satu yang berbeda yang di samping para usah-usah itu tidak mengatakan akuan negara-negara terdiri. Kita kira itu ada juga metodokalan. Ini membantu sekali bagi mereka yang sedang mengatakan Al-Quran, mereka dirajib untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang kemungkinan kesalahannya itu dapat dibuat. Sementara Ketua LPMPadki Jawa Timur Kiai Hoi Rudin Abdul Qadir mengaku bahwa animo minat belajar warga nadiin tentang tartila JGHNU begitu tinggi. Ia berharap pasca kegiatan ini mereka dapat menerapkan kepada anak didiknya di tempat mengajarnya. Kemarin dilaksanakan, tahun kemarin itu dua hari sekarang dilakukan tiga hari. Meskipun dalam dikelat ini belum merupakan dikelat yang tingkat atas, masih menengah. Belum sampai nanti pada materi sanatan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari di Gedung Tafid Asmi Braci. Tentunya para peserta akan menimba ilmu dari sejumlah pemateri profesional yang memiliki keilmuan bersanat.